Intro Ya, meskipun harus menerima kenyataan pahit saat tim nasional Indonesia dipaksa menelan kekalan besar atas tim Korea Selatan 51 Secara performa, sejatinya tim nas dapat dikatakan tampil cukup baik Hal itulah yang selanjutnya membuat Sinta yang cukup respect terhadap penampilan para pemainnya Bahkan dalam sebuah momen, aksi Marcelino Ferdinand sempat membuat mantan pelatih tim nasional Korea di Biladunia 2018 itu tersenyum Dan inilah perjuangan para pemain tim nasi Indonesia dan Marcelino Ferdinand Ya, datang ke negeri Gingseng, Korea Selatan Guna melakukan tisi yang dilakukan untuk mempersiapkan tim nasional Under-19 Yang rencananya akan bertanding untuk Biala Dunia Under-20 di Indonesia pada tahun 2023 Tim nasi yang sudah berada di Korea sejak 12 Maret lalu itu Memiliki agenda cukup sibuk saat harus bertanding menghadapi beberapa lawan di Korea Selatan dalam tisi Yang rencananya akan berlangsung selama satu bulan tersebut Telah pun universitas, hingga tim nasional Korea pun menjadi lawan yang akan dijajah Dimana hingga saat ini, 3 kekelahan dan 1 kemenangan telah didapatkan tim nasional Indonesia dalam uji coba tersebut Ya, meski lebih sering mengalami kekelahan dibandingkan kemenangan Sinta yang nyatanya cukup puas dengan perkembangan performa para pemainnya Seperti yang terjadi di laga malam tadi Pertanding menghadapi tim nasional Korea untuk kali kedua Indonesia mungkin kalah dengan skor telah ke-5-1 Tapi hal itu nampak tak terlalu dikhawatirkan Sintayok Saat melihat perkembangan dari para pemainnya di lapangan Marcelino terkhusus Mungkin persimpian ini menjadi motor utama serangan demi serangan yang dilancarkan tim Garuda Muda Hingga dalam sebuah momen Satu gol berhasil dirinya ciptaka Dia juga sempat membuat beberapa peluang lainnya Dimana salah satunya berhasil membuat sang pelatih tersenyum tak kalah tembakannya Berhasil dihentikan keeper Korea Terima kasih telah menonton! Dalam laga malam itu sendiri Tim nasional Indonesia sejatinya sudah tertinggal 3-0 di menit 16 Hal itulah yang selanjutnya membuat Sintayok memasukkan Marcelino pada menit 24 Dan memang berhasil memberikan perubahan yang cukup signifikan Tim nas menjadi lebih tenang Hingga pada akhirnya berhasil mengecilkan skor menjadi 3-1 Lewat sundulan bintang muda Persibaya satu ini Sebelum sekali lagi Dua gol tambahan dari tim nasional Korea Membuat mereka menang telah ke-5-1 Di laga malam tadi Ya, meski kalah kali ini Sintayok rasanya cukup merasa senang Pasalnya di pertemuan pertama Tim nasional Indonesia kalah telak dengan skor 7-0 atas Korea Selatan Dimana hari ini para pemain nampak mulai lebih solid Meski Sintayok percaya Indonesia baru mengeluarkan 60% dari potensi tim ini Sesungguhnya Kami memang kalah Tetapi para pemain telah berjuang dengan keras Dibandingkan ketika pertama kali kami datang ke Korea Saya melihat ada peningkatan di berbagai aspek Termasuk performa Senang sekali kami hanya bisa memperlihatkan 60% dari potensi sesungguhnya yang kami miliki Ucap Sintayok Selepas laga dikutip dari gol Ya, salah satu kelemahan tim nasional Indonesia yang menjadi fokus perhatian Sintayok sendiri adalah soal kekuatan fisik Membandingkan dengan pemain Korea Selatan Sintayok menyebut jika para pemainnya masih kalah Dan bahkan takut saat melakukan duet Dimana itu selanjutnya Bakal menjadi fokus utama dari sang pelatih Untuk dibenahi Secara fisik pemain kami sangat kurang dibandingkan dengan pemain Korea Selatan Main bodi pun pemain merasa takut Sehingga takut kontrol bola jadinya kemasukan gol Untuk kedepannya memang akan menjadi lebih baik Secara organisasi dan kami akan latih terus Ucap Sintayok Seperti dikutip dari bola.com Dengan kekauhan atas tim nasional Korea Selatan 51 malam itu Maka ini menjadi kekalahan ketiga tim nasional Indonesia sejak menjalani DC di Korea Mereka sebelumnya takut dari Universitas Yongnam 1-5 Kemudian kalah dari tim nasional U19 Korea Selatan 0-7 Dan kalah kembali dari tim nasional Korea Selatan dengan skor 5-1 Satu-satunya kemenangan dicatatkan tim nasional bersuai Universitas Daunggu dengan skor 2-1 Ya jadi itulah cerita dibalik bagaimana Sintayok cukup puas dengan performa para pemainnya Hingga namak tersenyum semar seleno melepaskan tembakan yang masih digagalkan Kibatauan Terima kasih telah menonton!